Halo semua, balik lagi di channel Moto The Kill Dengan saya, di sini Dewo Mahendra Kalau kita mau modif motor kesayangan atau impian Tentunya kita pasti melirik part yang kiranya menarik Menempel di motor pabrikan sebelah Contohnya ada pada motor-motor modif yang sudah saya review sebelumnya Contohnya saja ya, seperti Yamaha Mio Yang menggunakan bodi Pespa Gio Ini miliknya Haji Krishna Kalau kalian belum menonton silahkan cari videonya di bagian sini ya Yamaha Vespa Vespa Mio Seperti itulah Dan kali ini saya juga akan mengunboxing partnya Yang akan saya pasangkan di motor C70 karatan saya Jadi part ini bukan dari part pabrikan motor Atau mobil ya guys Ini langsung ke partnya pesawat terbang Nah, jadi ini kotaknya Jadi kotaknya sudah ada di sini ya Pasti kalian penasaran ya Seperti apa partnya Mari kita simak dan ingat jangan di skip-skip videonya ya Siapa tahu kiranya kalian ada bagian yang miss nantinya Biar nggak miss informasi ya teman-teman Oh ya, bagi kalian yang ingin support channel Motodekil Motodekil ini ya Silahkan kalian bisa klik subscribe Like dan komen atau share video ini ke teman-teman kalian tentunya Jika kalian ingin sekedar mencari referensi modifan Silahkan follow account IG dan Facebook page Motodekil Search aja Add Motodekil di kolom pencarian Atau kalian males ngetik Kalian tinggal klik link dari account IG dan Facebook Di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman Oke, tanpa panjang lebar lagi Langsung saja kita unboxing part helikopter atau pesawat terbang Untuk kita pasangkan di motor C70 karat Simak videonya sampai habis Ya teman-teman Ini barangnya sudah ada di sini ya Ayo kita buka saja Ini kalau kalian bilang klik page Kalian bisa lihat di sini ya Ini suite pesawat terbang Oke, jadi ini saya beli di Tokopedia Kalau kalian mau beli ini Kalian juga bisa cari di kolom deskripsi Di sana juga sudah ada link pembelian dari produk ini Biar kalian tidak bingung lagi mencarinya di mana Oke, kita langsung saja unboxing Di sini sudah saya siapkan cutter seperti biasa Dan barangnya ini juga sudah saya semprot dengan disinfektan ya Seperti biasa Ini adalah protokol kesehatan yang utama Sebenarnya kita tidak bisa melihat Cyrus Jadi kita percaya-percaya saja Oke, ya Ini barangnya Ini barangnya biru dan merah Habis Sudah tidak ada ya Oke Di sini Saklar Ini disini sudah ada ya Keterangannya Kalau naik dia on Kalau ke bawah itu off Dan ini Ampernya itu bisa sampai 20 ampere Jadi kalau kalian tidak tahu caranya mencari ampernya ini Kalian bisa lihat di kolom deskripsi Atau caranya itu gampang ya Watt itu dibagi dengan fault Seperti itu ya Jadi arus yang berjalan atau arus yang melalui kabelnya itu Itu adalah amper yang digunakan Seperti itu Ya, jadi on-nya seperti ini Off-nya seperti ini Ya Tech 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 Ini tidak bisa begini ya teman-teman Kalau dari segi bahan Ini bahannya solid ya teman-teman Di sini sudah ada ya Apa namanya ini Ground Di sini sudah ada plus Di sini sudah ada lampu Seperti itu ya Jadi sudah ada spesifikasinya Ini bahannya cukup tebal ya Ini ya teman-teman Ini Apa namanya ini Untuk Slope-nya ini Atau cover-nya ini cukup tebal juga Di sini juga ada LED Jadi Kalau kalian on-kan ini Menyalah itu akan ada on LED Kemudian Di sini juga Pemasangannya bisa dibongkar dulu Di sini ya teman-teman Di sini kira-kira Ini menggunakan Lobang baut 14 mili ya teman-teman Jadi cukup besar Untuk kalian Mau melobangi Part motor kalian ya Di sini Ini kira-kira 14 mili ya Di sini cukup solid Ini ada ini ya Dua switch ya Ada satu On sama off aja Biasanya kan ada Off Lampu senyah Dan on Seperti itu ya Ini Untuk Ininya Cover switch-nya Seperti itu Ini Kalian bisa Customize lagi Dan di sini ada Tiga Seperti yang saya bilang tadi Ground Plus sama Lampu ya Ini ada dua Warna Ini tebalnya Kira-kira ini Sekitar 2 mili ya teman-teman Jadi ini Akan kuat ya Untuk menahan On off On off Itu gak akan pecah ya Susah pecah Seperti itu Oke Nah saya sudah Ada bersama motor saya Jadi ini Saklarnya Jadi kalau kalian Mau memasang Saklarnya ini Di sini Kalian butuh ini ya Apa nih Kelihatan gak ya Ya pokoknya Kuningan ini ya Untuk Joinnya ini ya Jadi seperti ini Oke Untuk di Saklarnya sendiri Di sini sudah ada LED Kalian bisa hidupkan Atau gak Jadi Pertama sebelum kita Memasang Kita akan coba dulu ya Ini Di sini udah ada Petunjuknya Jadi untuk Plusnya di sini Saya ganti ya Kabel plusnya di sini Biasanya pakai merah Jadi ini saya pakai biru Kelihatan gak ya Nah di sini Kabel plusnya D plus Ini kita coba aja dulu ya Terus kabel Ini ada Apa namanya Lambang lampu di sini Masukkan saja di sini Yang plus ke lampu Yang seperti biasa Yang ke ground sini Itu ground dari lampu Kita akan coba hidupkan dulu Apakah saklarnya Berfungsi dengan baik Ya Kalian bisa lihat ya Ini lampunya Sudah berfungsi dengan baik Dan jika kalian ingin Mengaktifkan Lampunya LED yang ada di sini Kalian tinggal Bawa aja ini Groundnya Yang ada tulisan Lambang groundnya itu Ke ground sini Jadi kalau on di sini Dia akan on juga ya Ya di sini on dia Oh ini kalian bisa lihat Di sini on Kita off kan Dan juga off Ya pemirsa Jika kalian sudah Mencoba Saklarnya ini Dan mau Dan kali ini Kalian tinggal Mencari tempat Dimana yang akan Kalian Pasangkan Saklarnya ini Kalian bisa memasang Di sebelah sini Atau sebelah sini Atau dia Dimana aja Sesuai dengan selera kalian Tapi Saya akan memasangnya Di sebelah sini ya Teman-teman Nih sebelah sini Dan sudah saya Tandaya Jadi bagaimana Pemasangan Kita board saja Dan membuat Board sediameter Sama dengan Diameter ini Saklarnya ini Dan tinggal Masukkan dari bawah Seperti itu Saya akan Timelapse aja ya Videonya Biar gak terlalu lama Videonya Dan banyak makan Space Memory Oke Lanjut saya lihat Videonya Sampai jumpa ya wah gelap ya oke teman-teman nah disini saya udah lubangin ya disini jadi ini tinggal masuk sini saja eh sini saja dan masukkan ini ya setting-setting saja dulu sini eh ini ya saya akan langsung aja percepat ya selamat menikmati ya Pak Bisa jadi setelah 30 menit pemasangan akhirnya selesai juga ya ini ya untuk pemasangan hari saklar helikopter di C70 mantap jiwa ya kita coba aja sekarang ya oh belum salah ini kita on kan dulu kita on disini sebenarnya kita bisa atur ya untuk on off lampunya LED disini disini ada yang ground yang saya bilang tadi waktu penjelasannya itu jadi kalian tinggal pasangan saja groundnya ke sini ya paralel kan jadi disini akan hidup ya untuk LED nya disini tapi saya nggak suka ya terlalu gimana terlalu kurang ya kurang ya jadi nah on kita off kan tinggal seperti itu oke mantap jiwa teman-teman itu aja video kita kali ini semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan jika kalian ingin memasangnya sendiri ya tinggal ikuti saja langkah-langkahnya dan kalau kalian belum subscribe saya ingatkan kembali ya silahkan subscribe dulu dan kalau kalian mau support channel ini jangan di skip iklannya oke itu aja video kita kali ini sampai jumpa di video motor de kill berikutnya bye 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 betrayed Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton